Suasai masyarakat di sini ke kalenderan Mayan yang menyebutkan akhir waktu akan berlaku pada 21 Desember tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Sahabat Muslim, semua orang di dunia ini tahu bahwa bumi dalam waktu cepat atau lambat pasti akan hancur atau berakhir. Namun sebelum itu, akan ada tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan muncul terlebih dahulu sebelum alam semesta ini benar-benar dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa saja memprediksi datangnya hujan, pergantian musim, pergerakan lapisan bumi, atau lain sebagainya. Bahkan manusia juga pernah meramalkan kapan waktu terjadinya hari kiamat. Namun sebagai orang yang beriman, kita sebaiknya tidak percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Sebab, hanya Allah yang tahu kapan akan terjadinya hari akhir di dunia ini. Bahkan Rasulullah s.a.w. juga tidak tahu pasti kapan akan terjadi hari kiamat itu. Walaupun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sudah menjelaskan beberapa tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, sehingga manusia sadar dan beriman. Di dalam Islam, kedatangan hari kiamat adalah pasti dengan sejumlah tanda-tandanya. Dan memercayai tanda-tanda hari kiamat menjadi bagian dari rukun iman yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan, tanda-tanda hari kiamat itu akan adanya huru-hara dan munculnya tanduk setan dari arah timur. Dalam video kali ini sahabat muslim, kita akan membahas apa yang dimaksud Rasulullah huru-hara dari timur dan munculnya tanduk setan dari timur tersebut. Simak video ini sampai habis, agar tidak salah paham. Sebelum kita mulai videonya sahabat muslim, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, silahkan sampaikan salam dan syalawat kita di kolom komentar, Allahumma syaliyala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Negeri timur atau daerah Syam yang dimaksud Rasulullah tersebut adalah Suria, Lebanon, Palestina, Jordania dan Syam Jura. Seperti yang kita ketahui sahabat muslim, konflik yang terjadi di kawasan negeri ini tak pernah berhenti dan masih berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian hal ini justru akan memantik kesadaran umat Islam untuk mengkaji kembali hadis-hadis akhir zaman terkait Syam. Paling tidak, jika tanda-tanda itu belum terjadi, umat Islam bisa mempersiapkan diri atau mensikapinya secara tepat dan tak terpengaruh oleh dinamika konflik yang sedang terjadi pada saat ini. Kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini di muka bumi menjadi salah satu pertanda bahwa manusia sudah berada di akhir zaman. Peperangan dan penghancuran terus terjadi bahkan moral manusia pun ikut hancur sebab sudah mulai jauh dari agama. Kenikmatan-kenikmatan duniawi lebih diutamakan sehingga bekal untuk akhirat terabaikan. Jika memang demikian, maka umat Islam harus sangat berhati-hati ketika hidup di zaman yang seperti ini. Tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan Rasulullah sudah mulai kita lihat dan rasakan saat ini, seperti tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan peperangan yang sudah menjalar kemana-mana. Bahkan di timur tengah setiap hari ada ratusan korban meninggal dunia akibat konflik yang tak kunjung usai. Ini semua adalah salah satu tanda akhir zaman yang sudah mulai terlihat. Oleh karena itu sahabat muslim, dalam bergaul, orang-orang beriman harus lebih berhati-hati sebab mereka yang tidak memiliki iman akan sangat senang mengajak kita untuk menjauh dari ajaran agama dan Tuhan. Ibnu Katsir dalam kitabnya memaparkan hadis yang menyebut bahwa huru hara akan muncul dari arah timur. Yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah berdiri di sebelah mimbar sambil menghadap ke timur, lalu bersabda. Ketahuilah, sesungguhnya huru hara akan muncul dari sini, dari tempat munculnya tanduk setan. Sahabat muslim, berkaitan dengan penafsiran tanduk setan adalah sisi dari kepala setan. Salah satu ulama tafsir M. Quraish Sihab mengatakan dalam bukunya, yang tersembunyi, bahwa kata, tanduk, adalah merupakan ilustrasi dan bukan dalam arti yang hakiki. Hadis munculnya tanduk setan ini kerap dimaknai sebagai munculnya bencana. Bencana ini dimulai dari arah timur, seperti yang dijelaskan dalam ashrat asa'ah al-alamat eh syugrah wa al-wusta karya mahir Ahmad eh syufi yang diterjemahkan Badruddin dan kawan-kawan, menurut pendapat Ibnu Hajar al-Askalani, permulaan bencana berawal dari timur karena disanalah tempat kaum muslim terpecah belah. Dan ada yang menafsirkan maksud bencana yang datang dari timur ini adalah tersebarnya kebodohan. Sedikitnya pengetahuan, ditinggalkannya Islam, upaya-upaya meraih dunia, menuruti hawa nafsu, berbuat dosa, bermaksiat, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat tersebut bersandar pada riwayat Abdullah bin Masud radiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asiyari radiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Beberapa hari menjelang kiamat akan diturunkan kebodohan, dicabutnya ilmu pengetahuan, dan banyak terjadi al-haraj, yaitu pembunuhan. Hadis riwayat Buhari dan Muslim Survei terbaru mengindikasikan bahwa di seluruh timur tengah dan Iran, hampir separuh penduduknya melepaskan ikatan mereka dengan Islam. Tiap pemerintah bereaksi berbeda terhadap seruan untuk reformasi sistem agama. Secara resmi, negara-negara Arab memiliki populasi Muslim besar dengan jumlah yang bervariasi dari sekitar 60% di Lebanon hingga hampir 100% di Jordania atau Arab Saudi. Karena lembaga keagamaan negara juga berfungsi sebagai badan pemerintah, maka tak heran pemerintah memainkan peran penting dalam kehidupan beragama di sana, seperti mengontrol ibadah, media, atau bahkan kurikulum sekolah. Namun sahabat Muslim, beberapa survei komprehensif yang belum lama ini dilakukan di Timur Tengah dan Iran menghasilkan kesimpulan yang sama. Semuanya menunjukkan peningkatan sekularisasi dan peningkatan seruan untuk melakukan reformasi di lembaga-lembaga keagamaan. Lembaga survei terbesar di kawasan Timur Tengah, Arab Barometer, telah melakukan survei terhadap 25.000 orang di Lebanon mengungkapkan bahwa tingkat ketakwaan pribadi telah menurun sekitar 43% selama satu dekade terakhir. Angka yang lebih sedikit dari seperempat populasi yang saat ini mendefinisikan diri mereka sebagai orang yang religius. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan. Karena, agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama bahkan sebaliknya. Munculnya paham sekularisme ini dari benua Eropa karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan mereka. Penerapan sistem sekuler pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma-dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Bentuk dari sekularisme diantaranya adalah tidak peduli dengan urusan agama, landasan hukumnya adalah hak asasi manusia dan ideologi saintisme lainnya. Bahkan pada saat ini sekularisme bertumbuh menjadi sebuah trend bagi anak muda dengan gaya hidup ala kebarat-baratan, jauh dari nilai sosial budaya yang telah berlaku di negara kita saat ini. Sahabat Muslim, dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan, hukum tidak berjalan sesuai dengan keedah agama, akan timbul kerusuhan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Kita perlu berpikir rasional berbasis nilai-nilai religius agama untuk menangkal sekularisme. Dan kita manfaatkan hal-hal baik dari sekularisme untuk mengembangkan karakter diri dan sikap iman kita yang semakin mendalam kepada Allah dan juga membangun solidaritas dengan sesama manusia dan cinta alam lingkungan. Sahabat Muslim, di akhir zaman, saat terjadi huru hara dan fitnah, letak keimanan sejati adalah di bumi Syam. Dan kelak, bumi yang diberkati ini akan menjadi base camp kuat umat Islam akhir zaman. Tentara-tentara pilihan yang di akhir zaman membawa bendera hitam pun akan muncul dari Syam. Di daerah Al-Ghautha, daerah ini akan menjadi pangkalan militer umat Islam. Dan dalam hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman yang terkait dengan Syam, di antaranya adalah keluarnya Imam Mahdi, Dajjal dan turunnya Nabi Isa adalah di wilayah ini. Belum lagi api yang muncul dari Aden yang akan menggiring manusia ke bumi Syam. Sampai pada puncaknya adalah hembusan angin dingin ke arah Syam. Siapa saja waktu itu di seluruh bumi yang masih menyimpan keimanan akan meninggal dunia ketika menghirup angin ini. Kemudian setelah itu yang tersisa hanya orang-orang yang amat buruk. Melihat posisi Syam yang begitu strategis baik di masa lampau dan akhir zaman, seharusnya umat Islam mengkaji secara serius masalah ini. Setidaknya adalah sebagai persiapan untuk menghadapi huru-hara yang akan terjadi menjelang kiamat. Karena bumi Syam adalah gerbong akhir zaman. Bisa jadi sekarang memang belum saatnya, tapi jika umat Islam peduli dengan masalah ini, setidaknya itu akan tetap berguna bagi generasi mendatang yang akan menghadapinya. Sahabat Muslim, jika kita cermati sekarang ini telah banyak tanda-tanda yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antara tanda-tanda akhir zaman tersebut, bahkan sudah ada sejak abad pertama kelahiran Islam, yaitu kelahiran Rasulullah sendiri. Menurut keterangan hadis, hal ini juga menunjukkan akhir zaman. Dan berikut adalah 10 tanda akhir zaman yang mirip dengan kondisi saat ini sahabat Muslim. Pertama, Terangkatnya Ilmu Maksud dengan terangkatnya ilmu di sini adalah di mana orang-orang mulai meninggalkan pelajaran-pelajara agama dan lebih mementingkan kepentingan dunia. Sehingga seiring wafatnya para ulama dan mulai sedikit penggantinya. Oleh sebab itu ketika para ulama telah banyak yang meninggal, maka hal tersebut sama artinya dengan sebagian ilmu telah dicabut Allah dari bumi ini. Akibat sosialnya, masyarakat kehilangan suluh untuk menerangkan setiap persoalan agama yang ingin mereka tanyakan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya hamar serta praktek perzinahan secara terang-terangan. Hadis Riwayat Buhari Tanda selanjutnya adalah Banyaknya terjadi gempa, waktu terasa berjalan cepat, timbul berbagai fitnah, dan banyak terjadi pembunuhan. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj yaitu pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis Riwayat Buhari Seperti yang kita rasakan beberapa waktu ini sahabat muslim, fenomena gempa yang terjadi bisa dijadikan pemantik untuk mengingat dahsyatnya hari kiamat sehingga semakin gencar kita beramal shalih. Dan selain itu, di era digital seperti ini, waktu terasa semakin singkat dan cepat. Apa-apa sangat dimudahkan dimanjakan oleh kecanggihan teknologi. Seolah-olah waktu sudah seperti dilipat, terasa tidak ada jarak meski secara teritorial berjauhan. Dan jika kita perhatikan saat ini dari segi kehidupan, betapa fitnah memang sedang gencar-gencarnya. Di dalam negeri seperti yang kita lihat, sesama umat Islam saja kadang tak jarang yang saling tuduh. Beda orientasi politik saja sudah bermusuhan, seolah-olah bukan saudara sesama muslim. Pembelahan internal umat terlihat dengan kasat mata. Umat Islam seolah dipaksa untuk berkubu-kubu. Kalau tidak dikubu, A, berarti di fonis kubu, P, dan seterusnya. Dan jika kita lihat juga ke kehidupan sosial, peristiwa pembunuhan sudah sangat banyak diberitakan oleh media. Seperti seorang ibu membunuh tiga anaknya lalu bunuh diri akibat kesusahan ekonomi dan masih banyak yang lainnya. Tanda selanjutnya sahabat muslim adalah, terpilihnya pemimpin-pemimpin bodoh, banyak aparat yang tak adil, hukum diperjual belikan, darah ditumpahkan dengan mudah, dan saling memutus silaturahmi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bersegeralah melakukan enam hal sebelum datang kematian. Dari pemimpin bodoh, banyaknya ajudan, hukum diperjual belikan, darah tertumpah dengan mudah, saling memotong tali silaturahmi, dan keturunan yang menjadikan Al-Hur'an bagaikan seruling. Mereka dahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama. Sahabat Muslim, fenomena memutus silaturahim juga sangat gencar di era digital ini. Memang kemajuan teknologi membuat silaturahim semestinya lebih gampang dan mudah. Namun, juga sangat gampang untuk terputus. Hanya karena beda pendapat, beda pilihan politik, beda dukungan dan perbedaan kecil lainnya, yang seharusnya dan tak semestinya memutus silaturahim, akhirnya terputus dan berkelanjutan di media sosial. Saling sindir, buli, nyinyir dan lain seabagainya. Sahabat Muslim, itulah yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita saling introspeksi diri, memperbanyak amal syaleh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan agama kita, dan yang terpenting, serta sibuk menyiapkan bekal untuk akhirat. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat hati sahabat Muslim teguh dalam dunia Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Jika sahabat Muslim suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.